Oke Bang, kembali lagi bersesai dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengubah gambar dari jpg ke png ya Jadi secara singkatnya jpg adalah foto yang memiliki bag account ya intinya Dan kalau png itu ya gak ada bag accountnya Maksudnya ya gak ada bag accountnya itu ya intinya kalau misalnya gambar gitu ya misalnya gambar logo Berarti cuma logonya doang dan kalau misalnya kalian tempelin di powerpoint atau mungkin di video Itu cuma logonya doang yang kebawa Kalau misalnya jpg misalnya bag accountnya warna putih gitu ya Berarti ya kebawa juga sama warna putihnya gitu Dan disini untuk meng-convertnya saya cukup gampang banget ya Disini saya menggunakan software yang bernama photoshop dan itu cukup sekali klik doang ya Dan disini kita akan cari dulu gambar atau mungkin logonya yang kita mau jadiin png ya Contohnya logo ps ya Ps mungkin playstation logo ya Playstation logo Dan disini kita akan klik saja disini contohnya Nah ini adalah intinya adalah gambar png ya yang gak punya background Dan disini mungkin kita akan lihat Ini masih ini juga ya Disini kita akan lihat juga Mas semuanya png pak Nah ini yang gak png ya Coba disini kita akan simpan ya kan Simpan gambar Dan disini kita akan save Dan disini kita akan buka langsung saja di photoshop Dan disini kita akan open Dan disini adalah sudah jadi ya fotonya Dan biasanya ini kalian bisa untuk logo ya Logo sekolah atau mungkin logo apapun itu Kalian cukup tinggal klik saja disini ya Kalian pilih ini ya kan magic want to Disini kita akan klik saja langsung Dan untuk menambahkan lokasi atau mungkin sebenarnya bukan lokasi ya Apa ya ini bagian ya bukan bagian juga sih Apalah pokoknya ini ya Kalau misalnya ada bagian yang gak keselection Atau mungkin gak kepilih gitu ya Kalian cukup sambil pencet shift aja Dan kalian klik ya disitu Karena kalau misalnya kalian klik yang ini Tanpa menekan tombol shift Nanti kalian bakal ke unselect ya Yang ini atau mungkin diselect lah ya Disini kita akan shift saja Ya kan disshift dan disini shift juga Nah setelah itu kalian cukup ke ini aja ya kan Cukup delete aja Tapi kalau misalnya kalian ini di background itu gak bisa Berarti kalian harus buka dulu gemboknya ya kan Dan disini kita akan delete saja langsung pak ya Nah contohnya akan seperti itu Dan setelah itu kita delete Dan setelah itu kita akan diselect pak Eh diselect dan udah gitu Udah beres gitu Dan kalau misalnya foto ini kalian pindahin Mau ke Vegas atau mungkin ke Premiere Itu bakal gak akan ke bawah gitu backgroundnya Karena tadi backgroundnya warna putih ya Yang sebelumnya yang ini Nah ini sebelumnya warna putih ya kan Dan kalau misalnya ini dimasukin ke Vegas Nanti bakal ke bawah warna putihnya Dan kalau misalnya kalian menggunakan PNG Yang kayak gini Atau mungkin transparent background Itu gak akan ke bawah ya Dan ya jadi cukup segitu doang Video tutorialnya cukup mudah juga Cukup sekali klik malahan ya Dan thanks for coaching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax